Nah, jadi guys, kesimpulannya, kenapa sih pengajuan Shopee pinjam bisa ditolak ya? Nah, ada beberapa alasan utama seperti rewet kredit yang buruk ya, teman-teman mungkin pernah telat bayar atau ada pinjaman di tempat lain yang berlunas ya, atau dokumen yang kurang lengkap ya, dan kemampuan finansial kita dianggap kurang oleh Shopee. Nah, dengan mengetahui alasan-alasan ini, kita bisa lebih siap ya, dan bijak dalam mengajukan pinjaman di masa depannya ya, ke depannya, dan oke, semoga video ini dapat ngasih kalian isning ya, dan berguna, dan membantu kalian dalam mengajukan pinjaman di Shopee ya. Oke, jangan lupa guys, buat share pendapat kalian, pengalaman kalian di kolom komentar ya, dan pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, Cup It's Cool, dan Stay Serious!